Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan kegiatan 3 di halaman 81 sampai dengan halaman 82 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Kegiatan 3, jawablah pertanyaan berdasarkan cerpen tanah air karya Martin A. Leida. Setelah kalian mempunyai cerpen tersebut, buatlah kelompok terdiri atas 4 sampai 5 siswa. Setelah itu, diskusikan dan jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Temukan arti kosa kata di bawah ini dalam KBBI. Ini ada kata dari A sampai J, 10 kata dari kata tadu sampai dengan terkungkung. Kita akan cari katanya atau artinya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jawaban nomor 1 sebagai berikut. A. Teduh artinya tenang, aman, terlindung, atau tidak kena panas matahari. Ganjil artinya lain daripada yang lain, tidak sebagaimana biasa, aneh, atau ajaib. Tubir artinya tepi sesuatu yang dalam, seperti tepi jurang, tepi kawah, tepi sungai. Igawan artinya perkataan yang bukan-bukan, omong kosong, atau ocehan. Membelenggu artinya ikatan, sehingga tidak bebas lagi. Kesengsem artinya menyukai. Titimangsa artinya masa, waktu, atau tanggal. Buntalan artinya bungkusan. Acuh tak acuh artinya tidak menaruh perhatian atau tidak mau tahu. Terkungkung artinya terbelenggu atau terkurung. Nah itulah jawabannya nomor 1, silahkan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini untuk menggali unsur ekstrinsik berupa nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tanah air karya Martin A. Leida. Langsung saja kita baca soalnya. A. Tunjukkan salah satu nilai moral yang terkandung dalam cerpen tanah air kemudian berikan bukti pendukungnya. Jawaban nomor 2 yang A. Dalam cerpen tanah air terdapat pesan moral yang mengajarkan kita etika tentang meminta maaf. Sebagai manusia, kesalahan tidak akan bisa lepas dari kita, namun permintaan maaf dengan tulus sangat penting ketika kita berbuat salah. Buktinya, tidakkah kau bisa menafsirkan sebutannya padamu itu sebagai tanda permintaan maaf bahwa kau adalah ayahnya yang baik, bahwa kau tak pulang-pulang bahkan lantaran ke hendakmu. Itu jawaban yang A. Kita lanjut ke yang B. Tunjukkan salah satu bentuk nilai sosial yang terdapat dalam cerpen tanah air kemudian berikan bukti secukupnya. Yang B. Dalam cerpen tanah air tergandung nilai sosial yang mengajarkan bahwa kita tetap harus menaruh kepedulian terhadap kepada tetangga atau keluarga mengenai kondisi dan permasalahan yang mereka alami. Buktinya, tetangga, sanak famili boleh acu-tacu karena takut, namun gereja membukakan pintu untukku walau hanya bubungan gereja kecil. Lanjut yang C. Adakah nilai budaya pada cerpen tanah air karya Martin Alida? Jika ada, maka tunjukkanlah dan berikan bukti secukupnya. Jawabannya yang C. Kita bisa melihat nilai budaya pada cerpen tanah air dari pemilihan nama toko. Toko Ansui memiliki nama yang menunjukkan bahwa ia merupakan keturunan Tionghoa. Buktinya, tanah air Indonesia, kalau terjadi apa-apa tolong hubungi istriku, Ansu, ini nomor telponnya. Kemudian yang D. Nilai politik. Tunjukkan bagian dari cerpen tanah air yang merupakan nilai politik sertakan dengan buktinya. Jawabannya, dalam cerpen tanah air terdapat nilai politik, yaitu penggambaran konflik politik di Tiongkok. Konflik politik yang ada pada cerpen terjadi ketika Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong ingin meluruskan ajaran komunisme. Hal tersebut menyebabkan pergolakan politik di Tiongkok. Buktinya, menurut cerita kawan-kawannya itu pula ketika revolusi kebudayaan membanjir di seluruh daratan Tiongkok, dia acap kali termenung, tak percaya akan ada yang dia saksikan. Tak percaya akan apa yang dia saksikan. Kita lanjut ke yang E. Nilai agama. Adakah nilai agama yang terdapat dalam cerpen tanah air karya Martin Aleida? Jika ada, tunjukkan bukti kutipannya. Jawabannya, kita bisa melihat nilai agama yang ada pada cerpen tanah air yaitu adanya agama yang dianud oleh tokoh di dalam cerpen. Di dalam cerpen juga terlihat bahwa rumah ibadah agama tersebut membantu tokoh ketika kesusahan. Buktinya, tetangga, setanah pemilih boleh acu-tacu karena takut, namun gereja membukakan pintu untukku walau hanya hubungan gereja kecil. Nah, itulah jawabannya. Nomor 2, A sampai E, silakan kalian salin. Dan semoga jawabannya membantu. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.